Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Papua kini telah memiliki kantor sekretariat yang bardu terletak di kota Raja Kota Jayapurah, Papua Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Berlambang Mersi Muhammad Rifai Darus mendapat mandat meresmikan kantor sekretariat DPD Demokrat Papua Dalam sambutannya, Muhammad Rifai Darus mengatakan partai politik diibaratkan ibu kandung bagi semua politisi Saat ibu kandung memanggil seluruh kepala dan wakil kepala daerah maupun anggota legislatif wajib hadir memberikan sumbangsi nyata bagi partai politik Pengurus dan kalder yang terpilih menjadi anggota Dewan baik tingkat provinsi maupun tingkat keupatan kota Partai adalah ibu kandung dari kita semua ingin menjadi eksekutif maupun legislatif semuanya melalui partai politik Saya kira kita harus hadir pada panggilan dari seorang ibu kandung kita Kata sekian, walaupun ada rapat, tinggalkan itu rapat Karena pertemuan dalam partai politik itulah yang mengatakan kita bisa menjadi anggota Dewan dan mengikuti rapat itu Cita-cita merebut pedali emas adalah cita-cita Tetapi menyentuh garis finis adalah kewajiban Dengan dirismikannya kantor sekretariat DPD Demokrat Provinsi Papua Riki Hampagawak berharap seluruh kader kembali bersatu Membesarkan partai berlambang Mersi sebagai pemenang di Provinsi Papua Pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang Seluruh kader dan simpatisan partai demokrat diminta untuk mendukung penuh pemerintah gubernur Papua Lukas NMB dan Turut terlibat mensukseskan penyelenggaraan PON 20 Papua Orang nomor 1 Kabupaten Mambra Motengah turut menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak Yang telah mendukung peresmian kantor baru DPD Partai Demokrat Papua Dan Demokrat Grace Track Championship tahun 2019 Pelaksanaan lomba Grace Track beberapa waktu lalu merupakan bentuk menyongsong hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 mendatang Anggota DPR Provinsi Papua yang terpilih ini kantor kalian Silahkan selain kantor ini yang ada berdiri negara ini Ini juga biru, jadi dua-dua sama Di sana kantor lembaga, di sini kamu punya kantor politik Di kota raja ini kita bangun politik untuk kita tahun 2024 Demokrat belum kalah, bukan berarti karena kita tidak jadi ketua DPR Tapi gubernur tetap kita, kok hanya ketua lembaga, ketua politik kita Jadi saya kasih dorongan, jangan kendor dan kecewa Sama-sama 8 kursi ya, 8 kursi sama-sama Jadi politik 2024 ya, 8 kursi siapa yang pimpin Tomia? Semua Tuhan yang tahu Sementara peresmian kantor sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Turut diwarnai penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Grace Track Championship tahun 2019 Dari kota Jaipura, Papua Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan UNA Konsta Jaipura, PEMBECUR Hzuat Kewa Kota Jaipura, kota Kota Jaipura, Kayagumul Kota Jaipura, PEMBEL nylon Karina Jaipura, PEMB